Hai suar hai guys bagaimana gua nih gua lagi ngopi nih di Starlink Starbuck keliling buah Starbuck beneran kali ini gua mau ngebahas soal eh apa ya kekayaan Direkturat Jenderal bea dan cukai yang kemarin lagi viral nah gua disini akan memilih dua pejabat paling tinggi ya dua pejabat paling tinggi yaitu Direktur Jenderal bea dan cukainya terus yang kedua eh sekretaris Direkturat Jenderal bea dan cukai jadi dua tokoh itu atau dua pejabat itu akan gua eh dalam tanda petik ya gua kuliti gua eh kupas kekayaannya dari beberapa tahun sebelumnya sampai laporan terakhir yang sekarang tapi seperti biasa gua mau disclaimer juga kalau nya gua mengambil detail data ini dari laporan LHKPN yang ada di kpk.bo.id ya jadi gua nggak bertanggung jawab kalau terjadi kesalahan input di dalam situs itu terus yang kedua gua mau disclaimer tentang gue bikin konten ini cuma memberikan informasi ya kepada masyarakat luas tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di di dalamnya jadi kalau misalnya kalian nyakut-nyakutin ke hartanya terlalu banyak atau apa itu udah di luar domain gua ya guys langsung kita masuk ke dalam listnya Oke Oke sekarang kita akan mengecek Direkturat Jenderal bea dan cukai yang pertama kita akan cek Direktur Jenderal bea dan cukainnya ya Pak Askolani beliau terakhir melaporkan laporan LHKPN pada tanggal 28 Februari 2023 untuk laporan periode tahun 2022 dengan rincian kekayaan sebagai berikut tanah dan bangunan senilai 17 miliar alat transportasi dan mesin 1,3 miliar harta bergerak lainnya 1,1 miliar surat berharga 19,5 miliar kas dan setara kas 12 miliar harta lainnya 1,1 miliar sehingga totalnya adalah sekitar 52 miliar beliau mempunyai hutang sebesar 390 juta jadi total harta kekayaan beliau adalah 51 miliar 872 juta 392.622 rupiah sekarang kita akan bandingkan dengan laporan LHKPN beliau pada tahun 2021 ya atau setahun sebelumnya yaitu sebesar 43 miliar 266 juta 482.537 rupiah atau naik sebesar 8,6 miliar atau jika dipresentasikan 19,89 persen naiknya apa aja sih ya jelas biasanya kalau naik kayak gitu tanah ya harga tanah nih kayak di contoh ini tanah dan bangunan yang tadinya 16,4 miliar pada tahun 2021 naik jadi 17 miliar di tahun 2022 terus yang turun itu biasanya alat transportasi kayak misalnya mobil nih di laporan terbaru mobilnya atau alat transportasinya senilai 1,3 miliar nah turun kalau di yang sebelumnya 1331 turun sekitar 8 juta ya nilainya selama setahun terus harta bergerak lainnya juga naik dari 962 juta menjadi sekitar 1,1 miliar lalu surat berharga juga naik dari 8,8 miliar menjadi 19 miliar atau naik sebesar 119 persen kas dan setara kas turun dari 15 miliar ke 12 miliar lalu hutang beliau juga turun ya dari 485 jutaan pada tahun 2021 menjadi 390 juta di laporan tahun 2022 jadi total kenaikannya seperti yang tadi gua bilang ya sekitar 8,6 miliar atau 19 persen oke sekarang kita akan bandingkan kekayaan Pak Askolani sebelum menjabat sebagai dirjen bea dan cukai sebagai informasi sebelum menjabat sebagai dirjen bea cukai beliau berada di direktorat jenderal anggaran sebagai dirjen anggaran laporan LHKPN beliau sebagai dirjen anggaran dilakukan pada tahun periode 2020 dengan total kekayaan sebesar 39 miliar 850 juta 300 ribu 141 rupiah dengan nijian sebagai berikut tanah dan bangunan senilai 15 miliar 452 juta 44 ribu rupiah lalu alat transportasi dan mesin senilai 1 miliar 520 juta harta bergerak lainnya 900 juta surat berharga 5,3 miliar kas dan sarak kas sebesar 15 miliar dan harta lainnya 1,4 miliar beliau mempunyai hutang 545 juta 288 ribu jadi total kekayaan beliau selama menjabat menjadi dirjen anggaran adalah 39 miliar 850 juta 300 ribu 141 rupiah seperti yang tadi gua bilang dengan total kenaikan sebesar 12 miliar atau 30 persen dari tahun 2020 ke tahun 2022 dimana beliau terakhir melaporkan LHKPN nya oke selanjutnya adalah sekretaris dirjen bea dan cukai ini masih terhitung top level kepemimpinan di direktorat jeneral bea dan cukai ya yaitu ibu ayu sukor ini ibu ayu sukor ini terakhir mengupdate laporan LHKPN nya pada tanggal 28 Februari 2023 untuk laporan periodik tahun 2022 dengan total kekayaan sebesar 13 miliar 392 juta 835.261 rupiah dengan rincian sebagai berikut tanah dan bangunan senilai 4,4 miliar alat transportasi dan mesin 81 juta harta bergerak lainnya 829 juta surat berharga 2,7 miliar kas dan setara kas 3,2 miliar harta lainnya 2,1 miliar dan beliau memiliki hutang senilai 184 juta jadi total harta kekayaan beliau adalah 13 miliar 392 juta 835.261 rupiah oke sekarang kita akan bandingkan laporan LHKPN beliau pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 saat itu total harta kekayaan beliau adalah 12 miliar 374 juta 403.630 rupiah atau naik senilai atau sebesar 1 miliar yaitu 8,23 persen sekarang kita akan membandingkan harta kekayaan Bu Ayus Korini sebelum bergabung ke Birjen, Bea dan Cukai beliau sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia laporan keuangan beliau pada tahun 2020 adalah sebagai berikut beliau mempunyai total kekayaan senilai 11 miliar 43 juta 922.190 rupiah atau naik sebesar 2,3 miliar dari nilai kekayaan beliau sebelum bergabung menjadi Sekretaris Dirjen Bea dan Cukai oke guys segitu aja buat video kali ini gue minta maaf kalau ada salah-salah kata sampai ketemu di video selanjutnya see you selamat menikmati